Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawapan hidupku Ayo menyanyi semua Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawapan hidupku Setiap tanggal 28 Oktober, secara khusus bangsa Indonesia memperingati hari Sumpah Pemuda Dan injilnya hari ini, saya mau menggandeng-gandengkan, mau menggabung-gabungkan atau membuat suatu relasi Bagaimana? Tak dapat disangkal bahwa bangsa Indonesia yang memiliki ribuan pulau Mungkin ribuan budaya, ribuan suku yang kecil-kecil memiliki bahasa yang berbeda-beda Ada Flores, ada Batak Batak pun masih dibagi-bagi Ada Jawa, Jawa pun masih dibagi-bagi Ada Sulawesi Kita bisa melihat sejarah bangsa Indonesia dengan budaya yang beraneka ragam Dan kaum muda Hari ini saya sangat senang pas temanya yakni hari Sumpah Pemuda Yang kita peringati 90 tahun Sudah 90 tahun Kayak kakek-kakek sudah hampir seperti Romo Ponti dan Romo Katini Yang ada di depan ini sudah lama Apa yang dipersatukan Apa yang gak mungkin bagi manusia Mungkin bagi Allah Menyatukan bahasa itu gak gampang Dalam satu tanah air Dikatakan dalam Sumpah Pemuda Satu tanah air Tanah air Indonesia Satu bangsa Bangsa Indonesia Dan satu bahasa Bahasa Indonesia Itu dalam Sumpah Pemuda Yang kita peringati 90 tahun Yang hari ini kita rayakan Lalu Apa Relasinya dalam bacaan-bacaan kitab suci Dalam Minggu biasa ke-30 ini Saya mau mencoba Bahwa apa yang gak mungkin bagi manusia Adalah mungkin bagi Allah Itu untuk Sumpah Pemuda Menyatukan budaya Menyatukan bahasa Dalam satu bahasa Indonesia Gak gampang Akhirnya terwujud Satu bahasa-bahasa Indonesia Itu karena Campur tangan Tuhan Dan itu Lewat Sumpah Pemuda Kita diajak untuk meneruskan Semangat Sumpah Pemuda Sampai kapanpun juga Itu Pesan Untuk Sumpah Pemuda Lalu hari ini Lewat bacaan Injil Kita dengar Ketika Yesus dan para muridnya Dalam perjalanan ke Yeriko Ternyata banyak orang yang Mengikuti dia Ternyata banyak orang yang berbondong-bondong Untuk mendengarkan sabdanya Dan apa yang terjadi Pada peristiwa Di Yeriko Ada seorang Pengemis Bartimeus Bartimeus itu pengemis Bukan hanya pengemis saja Dia adalah seorang buta Wis Ngemis Buta lagi Kalau ngemis gak buta Masih bisa macem-macem lah Bisa ngamen Sekarang ini Di perjalanan-perjalanan Bisa Cuma tepuk tangan gitu aja Ngemis itu bisa Ecek-ecek dengan kaleng Ada saja Cara mengemis Tapi kalau sudah buta Dan itu pengemis Nasib Ini dikatakan Penderitaan yang berat Dan Butanya itu bukan Buta karena diabetes Buta Bukan karena kecelakaan Tetapi buta Sejak lahir Nasib Siapakah aku ini Apalah dosa-dosaku Apakah dosa ibuku orangtuaku Tidak dipikirkan dia Tapi yang penting dia adalah Seorang buta Seorang buta Pengemis Di pinggir jalan Rupanya kalau buta Telinganya itu mendengar Biasanya orang buta itu Telinganya tengen dalam bahasa Jawa Tengen itu artinya peka Gampang mendengar Gak usah pakai alat Gak usah pakai alat pembantu Butanya si Bartimeus Membuat ia rindu Rindunya apa? Kalau orang buta Rindunya Melihat Kalau orang lumpuh Rindunya apa? Berjalan Gak ada orang lumpuh Ingin lumpuh terus Gak ada Ingin orang buta Ingin buta terus Pasti ingin jalan Ingin melihat Nah Tepat Pada waktunya Yesus lewat Rupanya Kaki Yesus Rombongan Drap kaki perjalanan Yesus Dan para muridnya Terdengar Di telinga Si Bartimeus Dan orang pasti tahu Dan bertanya Siapa dia? Siapa mereka? Yesus dan rombongannya Nah tepat Apa yang dicari? Ibarat Apa? Tumbuh oleh tutup Bayem akehrine Atine ayem keturutan Karepe Itu orang Jawa Hati yang sungguh-sungguh gembira Kalau terlaksana apa yang dirindukannya Itulah Itulah Bartimeus Bartimeus Mencari Yesus Berseru-seru Dengan Sterian Yang Begitu keras Orang itu Nek ngemis Nek ngemis Bisu ya Gak ada yang Tahu siapa dia Tetapi Walaupun dia buta Tapi suaranya Keras Dia mengemis Tapi yang diminta Cuma satu hal Dalam kerinduannya Si Bartimeus Hanya ingin melihat Hanya ingin terpuka matanya Cuma siapa dia Yang bisa menolongku Rupa-rupanya Ini kerinduan yang terjawab Bartimeus berseru Yesus Anak daud Kasianilah aku Berkali-kali Diam Yesus Anak daud Kasianilah aku Semakin keras Kalimat itu Saudara-saudari Perlu kita garis bawahi Bahwa Bartimeus Berseru bukan Dalam hati Tetapi dengan Verbal Dengan kalimat Yang Semakin Menanjak Keras Semakin dia Dilarang Diam kau Bartimeus Kamu pengemis Puta lagi Diam Mengganggu Kamu Perjalanan Yesus Tetapi Rupa-rupanya Yesus Sungguh Pekat Sungguh Menaruh Empati Dan Yesus Minta Supaya Dipanggil Si Bartimeus Teman-teman Bartimeus Yang melek Matanya Akhirnya Minta Hei Bartimeus Ia memanggil Dia Ia memanggil Kau Maka apa yang Dikatakan Kuatkanlah Hatimu Dan Kata Yesus Apa Yang kau Kendaki Ku Perbuat Bagimu Cuma Satu Yang diminta Rabuni Artinya Guru Semoga Aku Dapat Melihat Saudara Saudari Kata-kata Permintaan Ini Berkaitan Dengan Doa-doa Kita Yesus Pernah Mengatakan Kepada Kita Paulus Paulus Juga Kamu Berdoa Tetapi Gak Didengarkan Tuhan Gak Dikabulkan Karena Apa Karena Salah Doamu Doamu Hanya Untuk Meminta Untuk Memuaskan Nafsumu Tetapi Nafsumu Nafsumu Tetapi Bagi manusia Kita Kita Sudah Sudah Ancur Sudah Sudah Anak Sudah Tidak Bisa Rukun Lagi Stress Maka Dunia Dewasa Ini Burning Out Burning Out Itu Sering Terjadi Guru Guru Mana Gurunya Angkat Tangan Guru Guru Ini Seringkali Mengalami Stress Karyawan Karyawati Juga Mengalami Stress Suami Suami Juga Mengalami Stress Termasuk Istri Istri Juga Mengalami Stress Berbahagialah Pastur Yang Tidak Punya Istri Tidak Punya Suami Hari Ini Saya Bersyukur Bersama Rumah Punti Rumah Katini Tidak Ada Yang Mengganggu Enak Tidur Nyenyak Hari Ini Semua Orang Merasakan Bahwa Pastur Ini Harapan Kita Kau Muda Juga Harapan Kita Maka Ada Sebuah Lagu Lagunya Ini Sairnya Saja Refrennya Saja Kalau Kucari Damai Hanya Kudapat Dalam Yesus Kalau Kucari Ketenangan Hanya Kutemui Di Dalam Yesus Tak Satupun Dapat Menghiburku Tak Seorang Dapat Menolongku Hanya Yesus Jawaban Hidupku Judulnya Hanya Yesus Jawaban Hidupku Kalau Yesus Yesus Jawaban Hidupku Semoga Bisa kita Terima Apa yang dikatakan Oleh Bartimius Aku mencari Tuhan Dan Tuhan Menjawab Aku Amin Syukur Alhamdulillah Syukur Alhamdulillah Tuhan